Jangan berpikir, just follow the process ya, just follow the flow Sehingga pada akhirnya ketika kita ikuti aja orang kemana dia mau serang Akan selalu dapet kita kemanapun dia serang Kita akan selalu dapet posisinya Kita akan selalu dapet posisi serangan Kemanapun dia serang, saya akan selalu dapet Terakhir adalah setelah kita melatih basicnya Basicnya pasti benar sehingga kita menjadi orang yang berani Bukan orang yang nekat Kemudian yang kedua kita pastikan struktur kita benar ketika kita maju Membelokan gaya Kemudian yang ketiga kita memastikan ketika masuk linsiu daida kita Benar-benar bisa bekerja dengan pas, dengan presisi Maka setelah itu dan setelah berlatih berjam-jam Puluhan jam, ratusan jam dengan pola-pola latihan seperti itu Maka waktunya kita mengecek habit kita dengan free flow striking Itu penting Itu penting Awalnya kita juga akan nervous Saya pun ketika awal berlatih bersama sifu David Free flow striking Saya pun juga Karena takut kena pukul Tapi lama-lama itu menjadi hal yang normal guys Oke Dan intinya ini masih safe Karena di tempat latihan Powernya besar Tapi seandainya kita melakukan kesalahan Minimal kita masih safe karena partner kita gak akan ngeloss pukulan kita Tapi powernya itu tetap sama Sifu sering bilang sama saya bahwa Wing Chun System itu never fail Jadi Wing Chun System itu sudah teruji dan tidak pernah gagal Yang membuat dia gagal itu adalah praktisinya yang tidak menerapkan konsep dengan disiplin Jadi kalau anda berlatih dengan salah maka anda tidak akan bisa menerapkan konsep itu dengan disiplin Sudah siap? Kita akan mulai berlatih free flow Oke Free flow yang pertama itu adalah Saya seperti ini Boso fighting seperti ini Awal free flow itu harus janjian Awal free flow adalah kita janjian Jadi partner saya akan memukul ini Tapi dia tidak akan Dia tidak akan katakan kapan dia memukul Intinya dia akan memukul tangan depan Dan saya akan melakukan counter Contoh yang paling sederhana Saya seperti ini Partner saya akan memukul jab Ulang lagi Jadi free flow Dia hanya jab saja Dan saya menggunakan semua konsep Ulang lagi Jadi latihan awal adalah Partner saya memuat satu pukulan Kemudian saya counter Kemudian dia akan memukul kukulan yang kedua Kemudian saya akan counter Pukulan yang ini Jadi awalnya itu janjian dulu Tapi powernya benar-benar Oke Jadi seperti ini Dia akan memukul Oke powernya benar Oke sekali lagi Jadi Free flow Tapi janjian Nah itu step awalnya Step berikutnya adalah Free flow Tidak janjian Gitu kan Nah ini yang menarik Kakinya masih kayak gini Ini masih step yang kedua Free flow tidak janjian Tapi kakinya berada Pada posisi siap bertarung Oke Saya akan seperti ini Kemudian dia akan nyerang bebas Saya hanya akan Counter serangannya Oke Seperti ini Ya oke Oke Dia akan free flow serang Saya akan Dia akan bebas menyerang saya Dan saya hanya akan melakukan counter Dia juga tidak tahu saya mau kemana Nah yang jelas saya akan melakukan Langsung lagi Oke Mistakes happen Ya Jadi kadang kesalahan itu terjadi Tapi itu tidak masalah Karena itu kita berada dalam pola-pola latihan Oke kita coba Ketika kita salah gitu kan Kayak tadi ya Ketika kita salah Kita berada disini Kita berada disini Tapi tiba-tiba kita Berpikir gitu kan Tiba-tiba kita berpikir Terus ketika dia nyerang Kita Gugup dan dia pukul Nah Ini Happen Jadi ketika terjadi kesalahan itu normal Sehingga kita tahu bahwa Oh Berarti saya sedang melakukan Kesalahan Nah Kuncinya adalah Ini satu bahasa yang Sifu Saya butuh Mencerlainya cukup lama Satu bahasa yang sering Sifu Sampaikan pada saya Ketika ingin Mistake itu tidak terjadi Adalah Don't think Jangan berpikir Just follow The process ya Just follow the flow Sehingga pada akhirnya Ketika kita Kita ikuti aja Orang kemana dia mau serang Akan selalu dapat kita Kemanapun dia Serang Oke Kita akan selalu dapat posisinya Oke Kita akan selalu dapat posisi serangan Kemanapun dia serang Saya akan selalu dapat Oke Tulang sekali lagi Ini free flow yang dilakukan Dengan posisi siap Nah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton